Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya guys kali ini saya mau memperlihatkan karya saya saya habis bikin tas anyaman namanya tas anyaman plastik dari bahan rotan jeli seperti ini ini namanya tas anyaman plastik dari bahan jeli ini yang kualitas premium dominanya itu kalau yang bahan premium ini warnanya lebih mengkilap daripada bahan yang lain dan tentunya itu harga juga mempengaruhi kualitas bahannya ini kalau yang premium kali ini saya mengusir teman-teman ini hasil karya saya yang sudah layak jual ini saya untuk ukurannya memakai bawahnya ini ini saya memakai 11 cm sampingnya juga sama 11 cm dan untuk bagian depan ini saya memakai 23 cm biasanya saya kalau bikin ukuran tas jeli seperti ini entah itu ukuran XS, entah itu S, entah itu M, entah itu L, bahkan XL rata-rata saya dominanya ganjil biasanya saya yang saya pakai dominanya ganjil kenapa karena biar lebih mudah ini untuk naruh kancingan ataupun pasang handlenya ini kan ada kancingan bagian tengah ini biar naruhnya sama jadi untuk yang bagian samping kanan 11-11 untuk pas bagian pentolanya ini ini kancingnya ini pas di satu cm ini bisa dibuka seperti ini nah begitu ini cocok sekali buat ya kalau bahasa gaulnya ini namanya tas kundangan bisa tas ke pasar bisa buat asol-asol buat hajatan buat selamutan serba bisa dan nggak terlihat seperti terlihat kuno sekali ya karena untuk tas yang belanja-belanja itu kalau buat selamutan kalau buat dibawa kemana-mana itu agak terkesan agak gimana ya terlalu jadul kalau pakai tas yang kayak gini itu cakep sekali bisa juga untuk yang bagian samping kita kasih selimpang panjang pakai rantai ataupun pakai rantai akrilik atau yang dari kayak gini juga bisa ini seperti ini paduan warna yang bagus sekali ya rasa putih sama hitam maksud saya dan ini motif yang best seller sekali di saya warna paduan warna yang best seller sekali ini ini warna gold dominan sama putih dan warna gold nih cakep sekali cocok sekali buat dibawa keundangan ataupun acara apa ini buat ibu-ibu cocok sekali nih ini ukurannya sama seperti tadi ya untuk yang ini ini ukurannya sama ini ukuran S namanya namanya peti spt handle mutiara saya pakai handle mutiara ukuran 30 cm seperti ini bisa juga dikasih tintingan seperti biasa nih teman-teman ini yang tintingan seperti biasa untuk dalamnya sama ukurannya mungkin nanti kalau saya sudah agak sempat ya waktunya udah banyak nanti saya akan bikin tutorialnya dari berbagai motif ukuran nanti saya akan share ke temen-temen barangkali ada yang belum tahu pengen lupa bikin nanti saya akan share ke teman-teman kita sama-sama belajar oke ini nih ada lagi ini yang sudah tinggal ngasih handle nih tinggal ngasih handle mutiara kacingnya sudah siap biasanya saya kalau bikin itu perwarna misalkan seperti ini 5 ataupun 10 jadi biar lebih mudah kalau misalkan tinggal ngasih handle kita ngasih handle semua tinggal atau pajang atau promosi ke media sosial kita ataupun teman-teman kita biar cepet sell out gitu oke teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya mungkin kalau misalkan ada yang suka dengan motif-motifitas saya ini tadi bisa langsung hubungi saya ataupun mau kerjasama dengan saya ataupun pengen handle nya atau pengen tasnya atau mau dijual lagi boleh sekali oke sampai bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati